Jangan kita bisa ditemankan oleh orang, atau menemankan orang lainnya menampingi anak kecil. Memestikan proses sekolah tetap muka menerapkan prokes secara ketat, Wakil Bupati Sumbawa Barat Putsyapudin melakukan kunjungan ke sejumlah sekolah dasar dan SMPN di Kabupaten Sumbawa Barat. Dalam kunjungan tersebut, Wakil Bupati ingin memastikan secara langsung penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah yang dilakukan secara baik dan ketat. Mengingat Sumbawa Barat menjadi salah satu kabupaten di NTB yang sudah memasuki proses sekolah tetap muka. Sementara itu, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pemantauan standar penerapan protokol kesehatan yang diterapkan seluruh sekolah di Sumbawa Barat sebagai upaya memutus penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan harus diterapkan mulai dari masuk sekolah dengan mencuci tangan dengan peralatan cuci tangan yang telah disediakan oleh sekolah. Selanjutnya, siswa dan para guru diwajibkan menggunakan masker dan berupaya menghindari kerumunan, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan dan di semua kelas harus tersedia tempat untuk mencuci tangan. Dititik tekankan di sekolah yang pertama, mereka ini tetap wajib memakai masker ini. Wajib, wajib, wajib. Bukan hanya untuk anak-anaknya, tetapi kepala sekolah dan para guru harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya. Jangan sampai anak-anak kita suruh pakai masker, mereka enggak. Makanya kalau di SMP, kalau mereka itu punya HP, itu kalau ada gurunya yang sudah pakai masker, foto kabur ke saya. Jadi saya sudah minta kepada anak-anak murid, kalau memang ditemukan ada guru, enggak pakai masker, foto kasih ke saya, pasti saya pindahin. Ini adalah cara kita untuk menisiplinkan diri, karena kita harus memaksakan ini untuk menjadi kebiasaan baru. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas saya sudah monitor sekolah semuanya, sudah ada tempat cuci tangan pakai sabunnya. Dan ini sudah kita lakukan sebelumnya, dan ini Alhamdulillah, hari ini saya terbukti di SD5 ini, mereka lengkap. Hand sanitizer-nya ada, cuci tangan, sabun, segala macam lengkap. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Sumbwa Barat Pucay Puhin menegaskan, penerapan protokol kesehatan di seluruh sekolah di Sumbwa Barat harus dilakukan secara ketat, tidak bisa ditawar lagi. Semua unsur baik itu siswa-siswi, hingga para guru dan pegawai TU harus mematuhi protokol kesehatan. Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga menyampaikan kepada seluruh anak-anak sekolah, kalau ada siswa yang sakit dalam proses belajar-mengajar, segera dilaporkan kepada guru untuk diizinkan segera pulang. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KET TV